Terima kasih Terima kasih Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta tetapi tidak menunaikan zakatnya Maka harta tersebut pada hari kiamat akan diserupakan dengan wujud ular Ular bertanduk berbisa dua, tanduknya dua dan berbisa ya Jadi semestinya bertanduk dua dan berbisa begitu terjemahannya ya Yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat Kemudian ia mengangakan mulutnya seraya berkata aku hartamu aku simpananmu Kemudian dia membaca firman Allah Nabi SAW Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka Dari kalunianya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan Abu Hurairah meriwayatkan hadith yang lain Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menundaikan hak hartanya tersebut Tidak mengeluarkan zakatnya Tidak bersadaqah Pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api Lalu ia dipanggang diatasnya dalam neraka jahannam Kemudian lambung kedua kening dan punggungnya diserika dengannya Setiap kali terasa dingin maka diulang lagi untuknya pada hari yang panjangnya 50 ribu tahun Hingga urusan diantara hamba diputuskan Lalu maksudnya sampai selesai hisap hamba-hamba semua Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini akan disiksa dulu sebelum hisap selesai Ini siksaannya Akan ada lempengan-lempengan api yang dia dipanggang diatasnya Sampai kalau sudah dia hangus diulangi lagi Sudah dingin dipanaskan lagi Sampai keputusan selesai Semua hisap selesai Lalu ia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka Ditanyakan wahai Rasulullah Apakah juga pemilik unta Beliau menjawab juga pemilik unta Yang tidak memilihkan haknya diantara hak juga Ialah diperah susunya pada waktu memberinya minum Itu haknya Jadi harus dia berikan Dikeluarkan susunya berarti harus dikasih makan unta itu Melainkan ketika pada hari kiamat kelak unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas Yang lebih besar dari sebelumnya Ia tidak kehilangan seekor anak unta pun Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kakinya Dan mengigitnya dengan mulutnya Setiap kali yang pertama pergi darinya Maka yang lainnya datang kepadanya Pada suatu hari hari kiamat itu Yang panjangnya 50 ribu tahun Hingga Allah selesai mengadili para hamba-hambanya Lalu mengetahui jalannya Baik ke surga maupun ke neraka Ditanyakan lagi wahai Rasulullah Juga pemilik sapi dan kambing Beliau menjawab juga pemilik sapi dan kambing Yang tidak menunaikan haknya Melainkan pada hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas Ia tidak kehilangan sesuatu pun darinya Maksudnya semua peternakan dia Semua kambing, semua unta Semua sapi yang dia punya tidak terkecuali Semua yang kecil dan besar didatangkan semua Tidak ada yang bertanduk bengkok Semua ditajamkan tanduknya Tidak punya tanduk Semua akan diberikan tanduk oleh Allah Atau retak tanduknya Sapi dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya Dan menginjak-injaknya dengan kakinya Setiap kali yang pertama pergi Maka yang lainnya datang kepadanya Pada hari yang panjangnya 50 ribu tahun Hingga Allah selesai mengadili para hambanya Lalu setiap hamba melihat jalannya Baik ke surga maupun ke neraka Khusus orang yang tidak memberikan zakat Baik emas, perak, ataupun duit Dalam bentuk kertas Atau peternakan Masuk dalamnya unta, sapi, dan kambing Ini ada tentu bahasan dalam bab zakat Dan peternakan Ini beda siksaannya hari kiamat Sebelum timbangan amal nih Orang-orang akan menyaksikan Khusus orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya Akan didatangkan lempengan-lempengan api Yang api itu dibuat untuk memanggang dia Panas Sampai dia terbakar Dan ini lempengan-lempengan tersebut Dari hartanya Dari emasnya, dari peraknya Allah S.W.T datangkan Dari hartanya semua Dari lempengan api Lalu kalau sudah hangus Diutuhkan Kalau sudah Dingin dipanaskan Kalau punya peternakan Maka hewan-hewan yang dia ternak Sapi-sapinya Misalnya ada seribu ekor Ada dua ribu ekor Sebagian ulama hadis mengatakan Semua peternakannya Termasuk hewan-hewan yang pernah sudah dijual Atau mati Misalnya ada orang peternak sapi Sudah 30 tahun Dia tidak pernah keluarin zakat sapinya Lalu dia meninggal Nanti semua sapi yang 30 tahun itu Yang sudah mati Yang pernah dijual Yang masih ada Dan juga kata ulama Yang diteruskan oleh anak cucunya Misalnya dia meninggal Ada 30 ribu ekor sapi Diteruskan oleh keturunannya Tidak juga dikeluarkan zakatnya Maka semua sapi itu Yang ada di peternakannya Akan didatangkan hari kiamat Kondisinya fisiknya Lebih besar dari sebelumnya Tanduknya semuanya tajam Kemudian Akan dihadirkan Dan menginjak-injak dia Sambil menyuruduknya Gitu kan Kalau unta Menginjak-injak Sambil menggigitnya Semuanya Ribuan ekor 20 ribu akan menyiksa dia Sampai diinjak-injak nih Ditanduk Jalan semuanya Setelah yang 30 ribu Yang terakhir lewat Kembali lagi Diinjak lagi Terus begitu Sampai selesai hisap Dia lihat jalannya Ke surga atau ke neraka Ini termasuk Siksaan yang sangat luar biasa Makanya Harus keluarkan zakat Gitu baik-baik zakat itu Terima kasih telah menonton